Pemirsa Gunung Fuji di Jepang memiliki nilai sakral dan daya tarik tersendiri. Namun kini kelestarian obyek wisata ini terancam akibat banyaknya wisatawan yang datang mendaki dan sampah yang dibuang sembarangan. Menurut para pencinta lingkungan, keindahan alami puncak Gunung Fuji semakin memudar akibat banyaknya pendakian gunung. Kini orang Jepang giat mengkampanyekan perlindungan bagi puncak Fuji termasuk Junko Tabe, wanita Jepang pertama yang berhasil mendaki puncak Everest. Gunung Fuji yang menjulang setinggi 3.700 meter dan berada di jantung Jepang menjadi simbol Jepang yang terkenal di seluruh dunia. Ia menjadi inspirasi penulisan puisi, lukisan, dan upacara religius. Namun karena semakin banyak pendaki dan turus yang mengunjunginya, juga banyaknya restoran, toko, areal parkir yang mulai bertebaran pada ketinggian 2.300 meter, kelestarian Gunung Fuji semakin terancam. Jalur klasik membawa para pendaki pada ketinggian 3.200 meter, tempat orang dapat menyaksikan keindahan matahari terbit. Pemirsa demam misi ke Mars melanda Amerika Serikat. Bahkan para orang tua mulai menyiapkan anak-anak mereka untuk suatu hari nanti bisa menginjak planet merah itu. Mereka sigap dan sangat siap untuk menghadapi tantangan baru. Mereka bahkan berani mempertaruhkan nyawa untuk menjadi yang pertama menginjakan kaki di planet Mars. Setelah pemeriksaan akhir sistem, tenaga, tekanan, dan kondisi cuaca, mereka mulai melangkah masuk pesawat. 3, 2, 1, let's go! Ini awal perjalanan yang memakan waktu lama, namun semua sabar menjalankan tugas masing-masing sambil menanti saatnya untuk tiba. Akhirnya mereka mendarat, membuat langkah besar dengan kaki kecil mereka. Semua telah sana berkat kerja keras mereka dan orang tua mereka. Gagasan petualangan ke Mars muncul saat para orang tua pramuka Amerika Serikat merencanakan kemping 4 hari. Dengan modal semangat dan berbekal keterampilan, mereka mendirikan space camp. Dengan jenya rendah, sumbangan, dan tenaga sukarela, mereka membuat sebuah pesawat angkasa, baju astronot, helm, perangkat komunikasi, ruang kendali pusat, dan sepetak planet Mars. Menurut perkiraan para ilmuwan, pada tahun 2016, para astronot akan betul-betul dikirim ke Mars. Mungkin pada tahun itu anak-anak ini akan berada di antara mereka yang menginjakan kaki di planet merah itu.